Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kode soal Mahfud MD yang akan menjadi baca wapres. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat membacakan pantun yang ditujukan kepada Menkopol Hukam tersebut. Hasto Kristianto diketahui membacakan pantun yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam RI yakni Mahfud MD. Ada pun pantun tersebut dibacakan Hasto ketika acara forum diskusi keberagaman menjadi kekuatan wujudkan pemilu bersih di Hotel Pulman, Kota Bandung pada Rabu 13 September 2023. Dalam pantunnya, Hasto menyebut Mahfud MD merupakan sosok bakal calon wakil presiden yang ideal. Hasto menguji Mahfud sebagai sosok yang tegak lurus dan juga memiliki pemikiran luas. Nama Mahfud MD menjadi salah satu calon yang dibidik PDIP sebagai baca wapres selain Rituan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Bahkan Mahfud MD sendiri mengakui dia sudah bertemu dengan Megawati maupun Ganjar Pranowo. Mahfud MD juga sempat membagikan pertemuannya dengan Ganjar di akun media sosialnya. Ada pun Ketua DPP-PDIP Said Abdullah sebelumnya juga sudah membenarkan jika mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Mahfud MD menjadi nama baru yang dipertimbangkan sebagai baca wapres Ganjar Pranowo. Kedua nama tersebut menambah darata nama tokoh yang sebelumnya telah mencuat ke publik. Mereka di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu ada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin.